Menurut kalian, me-time itu bagian dari berkomunikasi dengan pasangan atau enggak sih? Randi sama aku ya pasti kita punya me-time-nya sendiri-sendiri. Kalau aku mungkin me-time-nya sereceh nonton series yang aku suka. Kalau Randi mungkin dia suka banget olahraga. Pulang olahraga, keringet-keringetan bahwa kita pasti selalu mau ngelot aja. Kembali lagi di Enaknya Diobrolin, kolaborasi narasi bersama Sariwangi. Nah, aku mau kembali lagi nih untuk nanya ke Tasya dan Randi. Tasya dan Randi, kalian menerima diri masing-masing nih adalah individu yang berbeda, karakter yang berbeda. Nah, lalu bagaimana sih sebenarnya tri kalian untuk menyatukan visi-misi pernikahan kalian? Mungkin bisa diberitahu gitu ke yang lagi pada nonton ya? Harus sambil diobrolin aja. Sambil ngeteh. Oh iya. Jadi lebih apa ya? Lebih santai gitu ya? Lebih tenang pastinya ya? Betul, jadi lebih rileks juga. Terus kita tuh punya buku jurnal bersama gitu. Wow. Jadi tiap awal tahun atau tiap awal bulan, kita diskusiin apa yang mau kita capai bersama sebagai pasangan. Dan tentunya apa target-target personal kita juga. Karena kita tahu nih, kira-kira apa yang mau kita achieve bulan ini atau tahun ini. Jadi kita bisa selalu dukung satu sama lain. Nah, aku juga penasaran nih Tasya dan Randi, aku tuh orangnya introvert gitu ya. Jadi kadang-kadang tuh aku butuh banget namanya me time. Nah, kalau untuk kalian berdua, me time-nya itu gimana sih? Menurut kalian, me time itu bagian dari berkomunikasi dengan pasangan atau enggak sih? Iya, ya makanya mungkin salah satu kenapa kita bisa works juga pada saat LDR gitu ya. Karena kita menghargai bahwa kita memiliki kesibukan masing-masing juga. Kita mungkin memiliki aktivitas yang berbeda juga. Mungkin kita butuh waktu untuk sendiri juga gitu. Untuk ourselves gitu. Kita sendiri tuh bisa connect with our body, with ourselves gitu. Jadi Randi sama aku ya pasti kita punya me time-nya sendiri-sendiri. Kalau aku mungkin me time-nya sereceh cuman sambil nonton series yang aku suka. Kalau Randi mungkin dia suka banget olahraga gitu kan. Dia suka main tenis, dia suka lari, dia suka main basket. Itu udah termasuk me time gitu buat dia. Bener-bener. Karena kadang-kadang nih ya, aku enggak tahu nih kalau kalian berdua. Kadang-kadang aku tuh ngerasa kalau abis me time tuh justru lebih kangen sama pasangan. Karena di saat me time itu biasanya jadi refleksi diri gitu. Aku kemarin kayaknya galak deh sama dia gitu. Aku kemarin kayaknya ngomongnya kurang bener deh. Kalian ngerasa nggak sih kalau me time tuh kadang-kadang bikin kalian ngerasa kayak gitu? Dan pas ketemu tuh lebih kangen gitu. Iya banget, kamu gimana? Dia abis olahraga langsung cariin. Kamu kok enggak temenin aku sih tadi? Gitu kan biasanya kan? Terus kulang olahraga, kulang olahraga keringet-keringetan bau ketek. Pasti selalu mau ngelot aja. Nah mungkin kalau dari Mbak Nina ada tanggapan gitu. Mbak Nina mengenai me time ini butuh nggak sih untuk pasangan suami istri? Sebetulnya sebuah sistem keluarga yang baik itu bukanlah yang terlalu ketat, apa ya terlalu terikat satu sama lain. Namun punya sedikit jarak ya. Dan jarak itu adalah jarak yang wajar, bukan jarak yang terlalu jauh. Nah supaya punya jarak yang wajar ini antara lain kita bisa gunakan me time. Me time itu ya kalau saya itu suka menganalogikan itu sama seperti kalau misalnya kita lagi penuh dengan banyak sekali pikiran, itu seperti kita punya kolam. Nah kolamnya itu kalau lagi berpikiran itu kan seperti kolamnya itu kotor ya, kayak habis diaduk-aduk gitu kolamnya. Nah me time itu adalah fase untuk menenangkan adukan kolam tersebut. Dan karena lebih jernih, tentunya kita jadi bisa lebih melihat. Kita kemudian jadi menyadari bahwa kayak Mbak Shana tadi bilang, iya ya rasanya kok jadi kangen nih gitu ya sama pasangan. Atau wah kayaknya tadi saya melakukan kesalahan deh sama pasangan saya gitu. Aduh saya kayaknya harus segera minta maaf deh. Karena kita sudah bisa melihat menjernih kembali. Dan itu berbeda ketika kita paksakan kita terus menerus harus berdua menyelesaikan permasalahan. Karena masyarakat Indonesia tuh sebenarnya apa ya, mungkin bisa dibilang nih masih banyak yang menganggap tabu untuk mencari bantuan profesional dalam mengatasi permasalahan rumah tangga gitu ya. Padahal sebenarnya kadang-kadang nih situasinya kok kayaknya udah buntu banget. Nah menurut kalian bantuan profesional seperti menemui psikolog itu menjadi hal yang perlu dipertimbangkan gak? Jadi kalau misalnya emang ada permasalahan yang gak bisa diselesaikan oleh suami istri? Iya, kalau kita sih setuju ya dari Allah. Setuju banget. Nggak harus malu ataupun segan ya kalau kita butuh pertolongan gitu. Karena ternyata nggak semua masalah bisa diselesaikan berdua doang. Nggak semua temen atau keluarga juga bisa ikut campur. Menyelesaikan urusan rumah tangga kita. Apalagi kalau gitu jatuhnya yang membarai puken ya. Makanya kalau memang ada permasalahan yang baru larut gak selesai juga ada baiknya dikonsultasiin ke profesional. Orang yang udah pasti netral dan punya ilmu untuk memberikan solusi. Terus ada experience juga kan dia. Supaya bisa ketemu jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah yang ada. Mungkin pertanyaan terakhir ya. Aku penasaran banget sebenarnya apakah ada gitu ya aturan baku atau mungkin formula khusus bagi pasangan untuk bisa mempertahankan pernikahan? Oke, jadi sebenarnya Mbak Yanas gak pernah ada formula yang betul-betul sama di antara masing-masing keluarga. Keluarga aku bisa punya formula sendiri. Keluarganya Tasya dan Randi bisa punya formula yang berbeda lagi. Begitu pula keluarganya Mbak Yanas itu bisa punya formula sendiri-sendiri. Walaupun begitu memang ada bisa dibilang ya hal-hal yang bisa ditarik nih dari semuanya itu. Antara lain adalah penting banget ada komunikasi. Bahwa komunikasinya itu harus saling menghargai, perlu saling terbuka, perlu saling menghormati gitu ya. Perlu dilakukan dengan nyaman itu adalah bagian dari formulanya ya. Kemudian terkait dengan bantuan profesional, saya juga menganjurkan nih kalau misalnya teman-teman nih sudah mengalami masalah, jangan nunggu sampai udah jatuh gak tau, apa namanya bener-bener no idea at all gitu. Kita mau ngapain lagi gitu ya, saya kayaknya udah di ujung tanduk gitu. Karena ketika itu sudah di ujung tanduk, sebetulnya memang sangat sulit untuk dibantu. Nah, kapan segera minta bantuan? Ketika memang sudah ada rasa-rasa tidak nyaman yang terjadi terus-menerus ya, yang sudah mulai mengganggu. Jangan dibiarkan sampai berkelanjutan, tapi segera lah itu ya diperbaiki. Kalau misalnya belum bisa diperbaiki, coba cek dulu ke profesional ya, misalnya psikolog klinis keluarga, supaya bisa dibantu untuk menemukan tadi tuh formula-formula yang benar-benar fit kepada keluarga tersebut. Terima kasih banyak Mbak Nina dan juga Tasya dan Randi untuk ngobrol-ngobrolnya. Thank you. Thank you. Terkadang komunikasi bisa menjadi hal yang sangat mudah, tapi juga bisa menjadi hal yang sulit. Membangun komunikasi yang bermakna dengan pasangan ini bisa dimulai dari pembicaraan ringan, sambil ditemani secangkir teh hangat sariwangi. Yuk, spend more time together with your spouse, break from outside world and distraction, taruh HP-nya, biar santai ngobrolnya sambil minum teh sariwangi. Enjoy your cup of tea and let's talk it over. Saatnya bicara, saatnya sariwangi. Jadi mari bicara. Saya Shana Suartono, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!